Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi. Pubertas merupakan proses di mana seseorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya mampu bereproduksi. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apa saja itu? Tanda-tanda pubertas pada laki-laki. Yang pertama, mimpi besa. Suara laki-laki menjadi besar dan lebih berat. Tumbuh rambut di sekitar ketiak. Kemudian tumbuh rambut pada kaki. Dan juga tumbuh rambut di atas bibir atau yang biasa disebut dengan kumis. Ciri selanjutnya pada laki-laki ditandai tumbuhnya jatuh. Dede terlihat bidang dan tubuh beratap. Muncul jerawat. Yang terakhir, perubahan kondisi emosi. Tanda-tanda pubertas pada perempuan. Payudara tumbuh membesar. Pinggul membesar. Tumbuh rambut pada ketiak. Mengalami menstruasi. Mengalami perubahan emosi. Mulai tertarik pada lawan jenis. Kesehatan Reproduksi Remaja Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sekarang, kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah menjaga kebersihan pakaian khususnya celana dalam. Pakaian bahan celana dalam yang menyerap keringat ya. Ganti minimal dua kali sehari setelah mandi. Celana dalam harus pas dan nyaman ya. Tidak boleh terlalu sempit agar tidak lembab. Setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa mencuci bagian luar alat kelamin dengan air dan sabun. Untuk perempuan, siram dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Bukan sebaliknya. Untuk laki-laki, cukup bilas dengan air yang bersih ya. Saat menstruasi, gunakan pembalut yang baik, lembut, nyaman, dan tidak menimbulkan iritasi pada kewanitaan saat digunakan. Ganti pembalut sesering mungkin. Bersihkan vagina dengan air bersih dan sabun. Cara menangani sakit perut saat menstruasi. Satu, hindari makan pedas. Dua, berbanyak minum air putih. Tiga, kurangi aktivitas fisik. Empat, minum obat herbal. Itu tadi beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Di samping itu, kita sebagai remaja harus tahu juga bagaimana cara memeriksa kesehatan reproduksi kita. Salah satunya adalah memeriksa diri sendiri, lakukan sendiri, menali organ reproduksi masing-masing, bariksa secara rutin. Jika ada benjolan, kemerahan, batal, bau, segera hubungi dokter ya. Penyakit berbahaya menghantui kita. Jika kita terlalu mengabaikan akan kesehatan reproduksi, kita sendiri loh yang akan rugi. Mau tahu penyakit berbahaya yang menghantui kita? Contohnya adalah sipilis, HPV, HIV atau AIDS, infeksi jamur, dan lain-lain. Intinya, kita semua harus benar-benar menjaga kebersihan. Dan yang paling penting adalah hindari seks sebelum nikah dan seks bebas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya.